Hai salam sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di mata kuliah literasi sejarah ya setelah sebelumnya kita menyaksikan video tentang bagaimana mencari literatur sejarah di Google Scholar maka sekarang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana kita menemukan sumber-sumber sejarah terutama yang berbentuk buku elektronik atau e-book di dunia digital namun sebelum itu izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan saya melihat di kolom komentar channel YouTube saya itu sudah ada beberapa mahasiswa diantara kalian yang mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang kemarin ya Nah ada beberapa pertanyaan yang saya kira seringnya diajukan yakni tentang bagaimana cara mendeteksi jurnal-jurnal yang layak untuk dikutip dan jurnal-jurnal jurnal yang tidak layak nah pertanyaan seperti ini bisa kita deteksi atau bisa kita jawab bahwa sebenarnya dan pada prinsipnya semua jurnal yang ada di Google Scholar itu akademik ya jadi saya kira sepanjang suatu tulisan itu mengutip dan kutipannya itu diberikan secara tertulis misalnya mengutip suatu keterangan ya Nah itu kan kita mengenal ada istilah footnote endnote atau bodynote ya kalau footnote itu namanya catatan kaki jadi biasanya kita menemukan di bagian bawah dari suatu artikel diberikan penomoran satu dua sampai sekian gitu atau bentuknya bisa saja endnote jadi endnote itu sama seperti catatan kaki hanya saja diberikan di bagian belakang artikel setelah daftar pustaka gitu Nah selanjutnya adalah abadi note biasanya banyak jurnal yang menggunakan sistem pengutipan atau citasi yang bentuknya adalah bandino jadi ada apa namanya biasanya dalam satu teks itu ada kurung buka kurung tutup disitu dituliskan bukunya tulis bukunya karya siapa tahun terbitnya tahun berapa dan halaman berapa yang diputip jadi selama penulisan akademik ada unsur demikian jadi kita mengambil informasi kemudian yang kita apa namanya tampilkan dari mana kita dapat itu termasuk tulisan akademik dan itu layak kita kutip gitu nah ke mungkin yang menjadi setiap permasalahan adalah sistem rankingan ya yang sebenarnya tidak bisa mengukur kadar akademik suatu artikel nah di Indonesia ini kita mengenal sistem apa namanya prankingan dalam jurnal jadi jurnal jurnal itu diwajibkan untuk mendaftarkan diri di lembaga-lembaga terkait dalam hal ini misalnya perpustakaan nasional atau juga di LIPI gitu untuk mendapatkan nomor misalnya namanya itu ISSN nomornya itu semacam izin lah bahwa jurnal tersebut boleh untuk diterbitkan disbaruaskan nah setelah kita mendapatkan nomor itu kita juga diwajibkan untuk mengikuti beberapa pendaftaran-pendaftaran lain yang fungsinya adalah meningkatkan grade atau meningkatkan kualitas jurnal kita nah ini akan sangat berpengaruh pada terbitan misalnya ketika kita ingin mendaftarkan jurnal kita pada suatu apa namanya lembaga pengindeksan gitu jadi jurnal-jurnal itu kan diindeks ya di data semikian rupa kemudian di ranking gitu nah jurnal-jurnal yang rankingnya atas itu ya termasuk jurnal yang reputasinya bagus gitu nah sedangkan jurnal-jurnal yang tidak dalam ranking teratas itu biasanya jurnal-jurnal yang memang beberapa manajemennya itu tidak terlalu profesional tidak profesional jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi secara nyata kemudian rankingnya pun tinggi gitu tapi ini sama sekali tidak ada kaitan dengan artikelnya ya jadi artikelnya itu ya punya dunia sendiri Anda boleh mengutip artikel itu meskipun dari jurnal yang apa namanya tingkatnya itu rendah gitu nah biasanya nih sistem perenkingan salah satunya itu ditentukan dengan suatu apa namanya semacam peringkat yang namanya sintai jadi sintai itu semacam aplikasi atau semacam pelangan yang isinya adalah mengindeks jurnal-jurnal yang ada di Indonesia nah biasanya ukuran dari suatu jurnal itu dikatakan baik secara manajerial kemudian juga tertib penerbitannya itu ada pada ketika jurnal itu sudah masuk sintai sintai ini terbagi dalam beberapa tingkat ada sintai 5, sintai 3, bahkan sampai sintai 1 nah jurnal-jurnal yang disintai 1 lah itu yang punya reputasi bagus manajemennya juga manajemen sudah apa namanya baik gitu dan yang paling penting itu dia menjaga kualitas nah salah satu bentuk penjagaan kualitas itu setiap jurnal itu akan merekod atau merekam aktivitas reviewer dengan si penulis jurnal jadi jurnal-jurnal yang masuk itu akan direview terlebih dahulu dibaca ulang kemudian diberikan catatan-catatan tersendiri terhadap jurnal-jurnal tersebut nah setelah diberikan catatan-catatan maka jurnal tersebut akan dikembalikan lagi pada si penulis untuk direvisi nah kalau sudah demikian maka si penulis akan melakukan repisis bagaimana yang diminta oleh reviewer dan kemudian mengirimkan lagi ke jurnal nah rekod itu merupakan suatu data yang penting untuk melihat apakah suatu jurnal itu profesional atau tidak serta yang paling penting itu ada dialog intelektual yang terjalin diantara reviewer dengan si penulis jurnal itu salah satu indikatornya meskipun banyak indikator lain yang bisa kita lihat itu pertanyaan yang pertama jadi pada prinsipnya semua itu bisa untuk kita kutip nah selanjutnya pertanyaan yang saya kira juga sering muncul itu adalah tentang larangan untuk mengutip di Wikipedia kemudian di blogspot dan di wordpress saya kira ini di video saya sudah saya jelaskan jadi memang pada prinsipnya isinya itu tidak salah hanya memang mahkamah intelektual yang ada di tingkat nasional itu sudah memutuskan bahwa ketiga laman tersebut itu sebaiknya itu tidak dikutip dalam penulisan karya ilmiah baik itu tingkat makalah, tingkat skripsi, tesis bahkan dikutip disertasi alasannya karena memang sebenarnya kan blogspot dan wordpress itu kan ajang kita menampilkan diri ya melalui tulisan nah kita boleh saja melakukan analisa apapun sepanjang kita bisa mempertahankan argumen kita nah yang kemudian yang menjadi problem adalah blogspot ini kan menjadi suatu media yang sangat bebas hampir tidak ada kontrol jadi ketika kita ingin mencari informasi-informasi sejarah yang sifatnya valid dan akademik maka kalau kita mengutip dari blogspot itu seperti kita mengutip hal-hal yang sifatnya tidak akademik meskipun di dalamnya itu enggak si penulis itu melakukan atau menyertakan citasi atau pengutipan nah sedangkan kalau di wikipedia itu jelas ya wikipedia itu memang seperti ensiklopedi online kalau ensiklopedi jaman dulu kan itu tebal-tebal banyak nah kalau wikipedia saya kira itu adalah semacam bank data dari segala informasi yang ada di dunia ini bahkan di antar galaksi pun saya kira juga ada itu data-datanya di wikipedia hanya saja wikipedia itu tidak mempunyai sistem regulasi jadi bahwa artikel-artikel yang ditampilkannya itu adalah artikel-artikel yang memang ditulis oleh akademisi yang bisa mempertanggungjawabkan tulisannya jadi publik itu masih bisa menyunting ataupun merubah dari analisa yang ada di wikipedia dan itu dibuka secara bebas untuk merubah oleh sebab itulah makanya akhirnya penggunaan wikipedia itu dilarang sebagai salah satu sumber literal di dunia digital yang kita kutip nah selebihnya pertanyaan-pertanyaannya saya kira sama ya beberapa pertanyaan sudah saya jawab di kolom komentar seperti yang tertutup tanggungjawab saya dan rasa terima kasih saya lah Anda sudah ikut serta kembali menghidupkan channel youtube saya yang sebenarnya sudah mati suri saya harapkan memang channel youtube saya itu bisa membawa kebaikan bisa menyebarkan informasi yang berharga terutama seputar pengajaran di dunia sejarah saya minum dulu ya ya kita memasuki tema perbincangan kedua dari masalah literasi sejarah nah kali ini saya ingin mengajakkan Anda khusus untuk membicarakan di mana tempat-tempat kita untuk mencari buku-buku elektronik yang tentu saja bisa kita akses secara gratis sebelum kita masuk lebih dalam untuk mengetahui situs-situs apa yang bisa kita kunjungi pertama kita harus terlebih dahulu memahami fungsi buku bagi kehidupan kita saya mempunyai prinsip bahwa buku itu adalah teman hidup kita yang paling terbaik ada suatu kepatah harap ya dalam yang saya kira sangat populer kalau kalangan pesantren atau mahasiswa ataupun siswa di madrasa aliyah khairu jalisin kitabun jadi sebaik-baiknya teman yang paling dekat dengan kita itu adalah buku jalis ini adalah orang yang duduk orang yang duduk itu artinya sesuatu yang hidup yang duduk di dekat kita itu adalah kitab atau buku nah dari makolah ini kita sebenarnya bisa mengambil suatu hikmah bahwa sebenarnya memang buku adalah teman kita yang paling baik di negara-negara tinggi ya di negara-negara yang sudah mencapai taraf super power buku itu menjadi konsumsi yang utama di Amerika, di Belanda, di Jepang buku itu menjadi konsumsi setiap hari hanya mungkin sekarang platformnya berubah kalau dulu itu buku itu ya kita mengenalnya secara fisik ya dari kertas gitu kalau sekarang itu buku kan bisa kita nikmati secara digital ada satu aplikasi pembaca buku yang sebenarnya kalau di dunia internasional sangat terkenal ya aplikasi pembaca buku itu namanya Kindle tapi di Indonesia justru aplikasi pembaca buku Kindle itu tidak terkenal kebetulan saya sudah membuat satu review Kindle ya di video saya bisa dicek di video saya yang lain ketika saya memiliki Kindle ya saya cukup senang karena akhirnya saya bisa membaca dimanapun yang saya mau tanpa membawa buku yang berat-berat bentuknya seperti ini ya Kindle itu mungkin diantara kalian sudah ada yang memiliki Kindle ini seperti tablet tapi yang saya miliki ini versi yang tidak berwarna atau hitam putih nah dari sini kita bisa membaca banyak buku-buku digital dan pencahayaan di dalam Kindle ini sudah disetting demikian rupa sehingga enak kalau juga jadi mata ya berbeda dengan handphone kalau di handphone kan lama-lama kita menatap handphone itu mata kita serasa terbakar gitu seperti kita menatap komputer kan kita scrolling scrolling mantan scrolling apa namanya gebetan gitu kan itu berjam-jam itu kan lama-lama mata seperti terbakar gitu nah itu makanya kalau kita membaca memang kita perlu mengukur bahwa apa kira-kira perangkat yang paling baik menurut anda kebetulan yang kalau yang saya rasa memang kalau di dunia digital tidak lain itu Kindle yang paling enak meskipun belakangan Kindle sudah apa namanya mengeluarkan varian yang juga mirip dengan tablet jadi berwarna nah kembali pada pembahasan kita jadi buku itu di dunia digital itu formatnya tentu saja lebih mendalam dibanding jurnal bagi anda yang sudah sempat untuk menguji coba pencarian jurnal itu pasti akan menemukan suatu informasi yang tidak terlalu yang tidak terlalu dalam singkat padat dan tepat sasaran nah sedangkan kalau materi yang ada pada buku biasanya itu terlihat lebih apa namanya mendalam terus bahasan-bahasannya itu lebih kaya makanya buku itu bisa dikatakan waktu membacanya kita lebih lama dibanding membaca jurnal nah selanjutnya beberapa buku sejarah itu memang adalah hasil dari suatu penelitian atau based on research seperti misalnya karya Peter Kerry yang terkenal itu ini yang judulnya adalah Kuasa Ramalan di Ponegoro itu bukunya ada tiga jilin dan saya kira buku ini sangat baik sekali kalau kita baca karena kita mendapatkan perspektif baru tentang siapa itu Pangeran di Ponegoro dan buku ini adalah hasil penelitian jadi Peter Kerry melakukan studi yang panjang tentang Perang Jawa yang terjadi antara tahun 1825 sampai 1830 Peter Kerry banyak mengakses sumber-sumber berbahasa Belanda seperti arsip-arsip berbahasa Belanda yang ada di hidung Andri jadi dia tekuni dia catat kemudian dia transliterasikan dan masukkan sebagai analisis sejarah nah jadi buku itu memang hasil risetnya dia riset itu lama ya bisa sampai puluhan tahun dan kadang bukunya hanya 300 halaman jadi disini kalau kita memegang buku itu ibarat kita melihat bahwa si penulis bukunya itu sudah melakukan riset yang sangat kaya sekali baik itu riset data maupun riset lapangan dan kemudian juga beberapa buku itu adalah hasil terbitan dari disertasi muka tesis jadi selain hasil penelitian itu juga merupakan biasanya itu buku-buku sejarah itu adalah hasil penulisan tesis atau disertasi beberapa skripsi juga saya kira ada yang terbitkan menjadi buku ya dan juga cukup layak untuk kita perbincangan secara akademik skripsi-skripsi tersebut nah kemudian biasanya kalau di dalam buku itu muatannya kan lebih kaya misalnya kalau kita melihat sejarah yang tadi itu yang ditunjukkan oleh Peter Cary itu kan sejarahnya itu nah ini kemudian ada di hadapan saya kemudian kemudiannya kuasa ramalannya di depan ada lukisannya Raden Saleh penangkapan di Kulukur tebal sekali ini aja sudah laporan halaman nah biasanya kalau buku politik itu kan hanya membicarakan politik tapi kalau dalam sejarah politik itu kadang-kadang aspek-aspek lain itu juga disinggung sebagai bentuk pengayaan sebagai materi misalnya di buku Peter Cary itu aspek ekonomi disinggung gimana saja wilayah di Jawa ini menjadi pusat-pusat apa namanya pertanian nilai misalnya nilai itu digunakan untuk bahan membuat pewarna pakaian terus di daerah mana saja yang banyak pohon jatinya misalnya rumah diun jadi itu dikupas aspek ekonominya juga sehingga ketika kita membaca buku sejarah itu kita seperti melihat meneropong keadaan yang ada di masa silam pandangan kita luas kita menjadi orang yang bijak dan ketika kita ditanyakan sesuatu kita bisa melihat dari berbagai macam aspek nah perlu Anda ketahui bahwa di dalam dunia literatur buku itu dikenal ada istilah yang namanya buku babon nah buku babon itu bisa kita maknai sebagai jenis buku yang mengupas topik tertentu tapi bukunya itu termasuk grade pertama atau lingkaran pertama nah biasanya buku-buku tersebut itu direkomendasikan oleh guru oleh dosen oleh profesor peneliti itu sebagai referensi yang bisa kita gunakan untuk menguasai atau mengulas suatu topik kesejarahan nah buku babon ini tentu saja sangat memiliki kadar akademik yang tinggi karena biasanya buku-buku ini adalah hasil riset hasil penelitian seperti Peter Cary saya kira ini sudah bisa menjadi buku babon kalau kita ingin meneliti tentang diponokoro meskipun juga banyak ya penulis-penulis lain yang mengupas tentang diponokoro pada tahun 1984 atau 1983 ya itu kan kementerian P dan K itu kementerian pendidikan dan kebudayaan itu menerbitkan sejumlah buku pahlawan dari situlah kita mengenal bahkan memuja pahlawan-pahlawan yang ada di negeri kita karena ya Orde Baru punya punya semacam ambisi untuk mendokumentasikan pahlawan-pahlawan nasional yang sudah ditetapkan salah satunya adalah pameran di borong-borong hanya saja buku itu seperti kejar tayang tidak mengalami riset yang panjang hanya sifatnya biografis tanpa melihat aspek-aspek lain dari kehidupan diponokoro misalnya aspek ekonomi aspek spiritual dan aspek lainnya kalau di buku Peter Carey kita melihat banyak dimensi yang kaya tentang diponokoro termasuk hubungannya dengan Nyiroro Kidul misalnya itu di kupas oleh seorang Peter Carey nah kemudian buku Babon itu yang lain misalnya bukunya Riklev yang menulis tentang sejarah Indonesia modern itu juga saya kira buku Babon kalau kita ingin melihat tentang sejarah Indonesia dan itu saya kira jadi buku pegangan utama di UGM di UI atau di kampus kita itu dosen-dosen selalu merekomendasikan agar mahasiswa membaca buku Riklev sampai habis untuk mempunyai rel tentang bagaimana event-event yang terjadi di sejarah kita mulai dari zaman buku itu ditulis sejak zaman Wali Songo ya kira-kira 16 sampai dengan masa sekarang nah saya juga ingin mengajak Anda untuk mulai membuka diri menyelami dunia digital Anda harus sadar bahwa kita hidup tidak bisa jauh dari digital dan di Alamaya itu buku-buku melimpah ruah dan banyak situs-situs yang memberikan link atau memberikan kesempatan bagi kita untuk mendownload buku itu nah saya sarankan ketika Anda sudah mendownload buku-buku itu Anda harus mempunyai folder khusus bahkan kalau perlu Anda beri semacam semacam folder khusus yang Anda beri nama-nama yang sifatnya spesifik sejarah Eropa sejarah Jawa sejarah Sunda sejarah Indonesia agar nantinya ketika Anda mencari di komputer Anda itu tidak kesulitan untuk menemukannya tentu saja mungkin sedikit banyak diantara kalian sudah mulai merasakan bahwa ketika dosen itu memerintahkan untuk membuat makalah maka Anda harus melakukannya dan itu berarti Anda harus menemukan sejumlah buku yang cocok untuk Anda jadikan sumber kembali pada suasana yang sekarang sedang menyelimuti kita kita hidup di era yang sangat lekat dengan istilah pembatasan pembatasan skala besar pembatasan skala kecil yang kemudian kita menjadi sangat terbatas dalam mengakses sumber-sumber yang sifatnya fisik oleh sebab itu ini adalah kesempatan yang bagus kalau Anda mulai untuk membiasakan diri mencari sumber-sumber digital digital saya sendiri sudah hampir saya kira sudah 4 tahun saya mengakrabi diri dengan dunia digital khususnya di dunia pencarian sumber jadi terkadang saya tidak merasa khawatir ada topik baru tentang sejarah yang sedang saya teliti atau yang sedang saya teliti karena saya meyakini bahwa di dunia maya itu banyak sekali sumber-sumber primer yang bisa terdapatkan secara gratis baik kita masuk ke contoh yang pertama ini Anda bisa lihat di layar Anda ada satu situs penyedia referensi digital e-book yang namanya itu adalah b-ok dot asia ini kalau Anda klik itu maka akan muncul tampilan seperti ini z-library jadi sebenarnya situs ini adalah bagian dari situs yang lebih besar yang namanya adalah z-library nah ini adalah situs yang menyediakan banyak sekali buku-buku yang kemudian bisa kita access secara gratis termasuk buku-buku yang berkenaan dengan sejarah Indonesia di sini Anda saksikan atau Anda lihat di pojok kiri bawah maksud saya itu ada kolom search engine saya memasukkan kata kunci sejarah Indonesia jadi sebagai untuk Anda ketahui situs ini sebenarnya basisnya adalah di Rusia namun di dalamnya itu juga menyimpan banyak buku-buku yang berasal dari Indonesia coba kita buktikan ya sejarah Indonesia oh ya sebelum kita sampai pada pembuktian saya terlupa ingin apa namanya memberikan tutorial sederhana untuk mengakses situs ini Anda bisa mengeklik terlebih dahulu di ok.asia di google atau zlibrary langsung itu bisa nanti Anda akan diantarkan pada halaman yang ini tadi sudah saya sampaikan bahwa Anda bisa mengeklik suatu contoh keyword adalah sejarah Indonesia sama yang seperti saya sampaikan sebelumnya sejarah Indonesia dan hasilnya adalah banyak sekali buku sejarah Indonesia yang bisa kita dapatkan jadi model tampilannya setelah Anda searching seperti ini ini banyak sekali buku-buku yang wajib Anda miliki sebenarnya dan wajib Anda baca satu buku yang saya sarankan untuk Anda miliki adalah bukunya Riklev Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004 buku ini sangat saya anjurkan kepada mahasiswa sejarah karena buku ini menghimpun informasi historis yang sangat kaya tentang sejarah Indonesia mulai tahun 1200 sampai 2004 tadi dan penjelasan dari buku ini saya kira cukup komprehensif karena tidak hanya kita menemukan data-data politik misalnya perpindahan kekuasaan perang dan lain-lain tapi juga data-data ekonomi itu yang penting manusia itu digerakkan oleh faktor ekonomi selain juga oleh faktor politik dan disini kita banyak menemukan informasi tentang itu tidak besar ya ukurannya hanya 6 MB dan yang lebih penting itu adalah bagaimana Anda menamatkan buku ini halaman buku ini adalah 783 saya sudah membaca buku ini sampai habis dan saya harapkan Anda setelah mendownload saya haruskan untuk membaca buku ini sampai habis karena saya kira kalau menamatkan buku ini di semester satu itu lebih enak ketika Anda masuk ke semester 2 atau semester 3 Anda bisa melahap buku-buku yang sifat lebih spesifik selain itu disini ada beberapa buku-buku yang juga bisa Anda download misalnya di buku Api Sejarah ini Api Sejarah 1 dan Api Sejarah 2 ini ditulis oleh Ahmad Mansur Surya Negara Sejarawan dari Bandung banyak informasi informasi baru tentang sejarah Indonesia yang kita bisa dapatkan disini jadi saya sarankan Anda juga bisa mendownload buku ini untuk kepentingan membaca Anda baca buku-buku 3 buku ini sampai habis maka Anda mempunyai gawasan yang cukup tentang sejarah Indonesia terus di bawah itu ya Sejarah dan Teori Sosial itu juga buku yang tidak kalah penting tapi biasanya nanti Anda akan disarankan untuk membaca buku ini kira-kira di semester 3 atau 4 karena ini berbau Teori Sosial tingkatnya sudah advance dari pemahaman sejarah yang biasa Anda jumpai di semester 1 selain bukunya si Rick Clef saya sarankan juga Anda mendownload buku Susan Westbauer saya terus terang sangat impressive dengan adanya buku ini di dunia maya karena waktu saya membeli buku ini itu belum ada downloadannya waktu itu saya beli fisiknya saja sekitar 250 ribu dan saya sudah baca juga buku ini sampai habis ada sekitar hampir seribu halaman buku ini ya buku ini isinya itu adalah cerita-cerita tertua dari Eropa yang sampai dengan jatuhnya Roma jadi kalau Anda yang tertarik dengan sejarah ini saya kira bisa memulai dari buku ini narasi dari buku ini juga baik dan yang saya suka dari buku ini model penyajiannya ini komparasi peradaban saya contohkan misalnya di abad satu masahi kan di Eropa itu lahir Yesus Christus nah kita gak pernah tahu di Asia di Cina itu pada satu masahi ada apa terus di Amerika Serikat itu atau di benua Amerika pada satu masahi itu ada apa di Afrika satu masahi ada apa nah ini di buku ini kita menemukan jawaban jadi si Susan ini memformat bukunya itu timelinenya sama pada satu masahi tapi penjelasannya itu diberi babakan-babakan yang sifatnya spesifik misalnya satu masahi di Eropa satu masahi di Tiongkok satu masahi di Afrika satu masahi di Dukung Eropa jadi ketika kita membaca ya paling tidak dalam 10 atau 20 halaman kita sudah tahu itu di satu masahi itu ada apa di dunia ini ada sesuatu yang bisa kita lihat ada sesuatu yang kita bisa rasakan dari gerak dunia yang memang pada waktu itu pendahati masyarakatnya belum bertemu tapi hanya dengan kita membaca sejarah kita bisa merasakan gerak dunia itu itu yang paling penting nah jadi ketika Anda sudah meresapi wajan-wajan sejarah yang sifatnya lebih kompleks ya secara tidak langsung Anda menempatkan diri dalam kontestasi ruang kesadaran sejarah dunia yang sangat besar seperti Anda berdiri di galaksi yang di dalamnya banyak sekali orang-orang besar mulai dari Ercules kemudian mulai dari apa namanya Nebuchadnezzar terus ada sosok lain seperti Leonidas dan lain-lain jadi Anda seperti bertemu dengan banyak tokoh besar ketika membaca buku makanya saya sangat sarankan bukunya dan Anda cukup beruntung karena buku ini sudah diformat dalam bentuk digital dan didapatkan secara gratis nah selanjutnya ada situs lain yang juga berasal dari Rusia orang-orang Rusia ini sangat pandai menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh kita situs ini namanya Libgen yang kepanjangannya adalah Library Genesis jadi cara pengoperasian situs ini sama dengan Z Library kita hanya menuliskan kata kunci misalnya disini saya bikin varian baru History of Indonesia disini juga muncul beberapa buku-buku yang bisa Anda dapatkan Anda ingin miliki begitu ya Anda bisa lihat misalnya buku Recliffe ini ada versi bahasa Inggrisnya History of Modern Indonesia since 1200 jadi buku ini pdf formatnya 11 MB ini juga bisa Anda miliki secara gratis dari situs ini jadi tolong manfaatkan sumber digital ini yang sangat menimpa iUBRARY Genesis ini termasuk situs yang update jadi ada buku-buku terbitan baru yang kira-kira legal untuk dipublish versi booknya maka dia akan mencoba mencari akses itu dan menyediakan pada kita saya sendiri banyak mendapat sumber-sumber atau buku-buku metodologi sejarah yang biasanya itu aktual dari situs Library Genesis ini termasuk hasil-hasil penelitian terbaru satu misalnya yang saya sangat senang ketika saya mendapatkan buku Sebastian Frank yang judulnya adalah Munsun Islam jadi buku ini menceritakan tentang bagaimana kondisi masyarakat di pantai barat India di Malabar terus agamanya seperti apa kondisi ekonominya seperti apa dan saya mendapatkan banyak informasi yang penting dari buku itu dan saya bisa mendapatkan buku itu dari situs ini saya minum dulu ya ya selanjutnya ada situs yang namanya rumahperadaban .kemedikbud.co.id jadi situs ini menyediakan hasil-hasil penelitian arkeologi yang juga tidak kalah penting untuk kita jadikan sumber sejarah ya sama-sama kita tahu ya bahwa arkeologi dan sejarah itu sebenarnya adik kakak dia saudara hanya dipisahkan dari segi administrasi jurusan kita juga banyak bisa banyak belajar dari orang-orang arkeologi tentang bagaimana dia mendeteksi sumber kebendaan yang paling penting adalah hasil penelitian mereka bisa kita gunakan sebagai bahan analisa kesejarahan misalnya ini ada dua buku situs percandian bumi ayu berkembang dalam toleransi ini kan percandian bumi ayu ini termasuk baru ya biasanya kan kita mengenal candi itu kan candi gunung songo di apa namanya di daerah Wonosobo itu ya di daerah gunung tidar maksud saya terus ada candi perambanan terus candi borobudur ya di Jawa Tengah kemudian ada candi penataran itu candi tikus di Jawa Timur nah ini ada candi bumi ayu jadi memang orang-orang arkeolog itu juga cukup update dia memanfaatkan sumber digital sebagai sarana publish hasil-hasil penelitian mereka dan kita sebagai penikmat buku-buku digital saya kira cukup dimanjakan dengan aneh jadi ketika kita mau melakukan cross-analisis atau analisa silang antara analisis kesejarahan dengan analisis arkeologi kita bisa mendapatkan buku-buku bermutu dari situs ini silahkan anda coba sendiri dan download nah selanjutnya ada satu sumber yang juga menarik ya yang ditemukan di satu situs yang namanya tengkuputeh.com jadi tengkuputeh ini adalah satu situs yang berisi informasi-informasi tentang Aceh secara umum tapi juga dia mempunyai satu laman khusus yang berisi link dari download buku-buku tentang sejarah Aceh bagi anda yang tertarik tentang Aceh ingin menekuni tentang sejarah Aceh anda bisa mendapatkan buku-buku yang bermutu di situs ini secara gratis ya kita sama-sama tahu ya Aceh itu kan salah satu pintu gerbang masuknya Islam ke Indonesia orang Jawa itu bisa Islam ya salah satunya berkat orang Aceh orang dari Minangkabau bisa Islam itu salah satunya berkat orang Aceh bahkan orang Makassar bisa mempunyai Islam ya salah satunya secara tidak langsung ya berkat orang Aceh jadi langkah naif kalau kita sarjana Islam di UIN Sarib Dayatullah itu tidak mengenal sejarah Aceh dan yang lebih penting dari itu adalah anda mengenal buku-buku apa buku-buku babun apa yang direkomendasikan untuk membaca sejarah Aceh nah ketimbang anda sulit mendapatkan buku-buku itu di pasaran anda juga mendapatkan buku-buku ini secara online disini nah ini ada beberapa contoh-contoh bukunya ya misalnya yang pertama itu Perang Aceh kisah kegagalan Snowburonyo ditulis oleh Paul Van Vier nah buku ini mengulas tentang Perang Aceh Perang yang sangat panjang menghabiskan dana berjuta-juta keden dan bahkan hampir membuat kerajaan Belanda itu bangkrut ya dan itu si Van Vier ini mengulas Perang Aceh itu dengan cukup atraktif merimbang antara pergerakan pasukan Belanda dengan pergerakan pasukan Aceh itu dipotret secara secara setara gitu saya sendiri sudah membaca buku Paul Van Vier ini sampai habis terus ada buku lain yang termasuk buku kebabun ya Aceh di Mata Kolonialis dan ditulis oleh Snog Cronio jadi Aceh di Mata Kolonialis termasuk buku yang sering direkomendasikan oleh para ahli sejarah ketika kita ingin menulis atau meneliti tentang Aceh gitu terus yang nomor lima itu ada hasil disertasi ya dari Pak Ibrahim Alvian yang judul dan judulnya adalah Perang di Jalan Allah jadi buku ini juga mengupas tentang Perang Aceh dan satu buku lain yang saya kira sangat penting adalah buku nomor delapan itu ya tulisannya sejarah Perancis terkenal Dennis Lombard nah dia mengulas tentang kerajaan Aceh di masa Sultan Iskandar Anda bisa download buku-buku itu dan membaca nah buku kerajaan Aceh ini saya juga sudah baca sampai habisnya jadi Anda perkaya bacaan-bacaan tentang sejarah itu kalau ingin menjadi sejarawan pula Anda tidak harus takut Anda miskin tidak bisa memiliki buku di dunia maya buku-buku itu bertebaran di situs-situs yang tadi sudah saya sebutkan Anda bisa mengumpulkan buku-buku itu mengorganisasikannya dalam folder-folder khusus yang Anda bisa baca setiap harinya nah tentu saja kalau Anda terbiasa membaca secara online perhatikan kesehatan mata Anda Anda harus rajin-rajin mengkonsumsi vitamin mata karena ya layar laptop ataupun layar apa namanya handphone itu menjadi musuh yang nyata bagi mata Anda jadi kalau Anda masih sayang mata Anda Anda harus pertimbangkan untuk membeli kacamata khusus misalnya atau mengkonsumsi apa namanya vitamin-vitamin yang bisa mengoptimalkan peran mata jadi itu juga tolong diperhatikan karena ya kadang kehasikan membaca itu membuat kita abai untuk memperhatikan kesehatan mata saran saya saya kira itu saja untuk agar Anda bisa memperoleh data secara optimal itu Anda harus bertumpu pada kesehatan mata ya itu tiga situs yang bisa saya berikan kepada kalian silahkan manfaatkan baik-baik saya sangat senang sekali kalau Anda bisa manfaatkan informasi dari saya ya jangan lupa untuk subscribe dan yang paling penting bertanya karena tandanya orang paham itu adalah bertanya dan saya selalu berdoa pada Tuhan agar Anda sekalian senang tiasa dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam menjalani setiap pekerjaan Anda kita akan bertemu pada video pengajaran selanjutnya jangan lupa untuk bertanya dan jangan ragu-ragu untuk bertanya di kolom komentar ya sampai jumpa minggu depan wawah 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah salam sejarah